Halo guys kita review kereta api eksekutif dari Surabaya menuju Solo ini tampilannya guys ini adalah artis artis ibu negara ini ada coloan ya sekarang hampir semua kereta api dari ekonomi model penutup penutup keretanya eh penutup jendelanya jatuh guys ini bagus ada bisa ditarik-tarik keren kan ini udah dimodifikasi dari yang dulu tarik lagi untuk menggulung gorden tinggal ditarik Hai dilepaskan naik ya ini dingin dan bersih ini di kaki seperti kelas eksekutif lainnya ada tempat untuk jalan lagi posisi awal seperti ini posisi awal kalau mau nurunin bisa di pencet terus ditarik terus senderannya ini ada tombol tombol senderan untuk menaik turunkan kursi bagian ini kita naik eksekutif tadi berangkat tempat wakil ya guys ya ini tadi itu kita dijadwalkan berangkat jam 7 sampai jam 10 23 kurang lebih 3 jam 23 menit Surabaya Solo ya sangat cepat sekali ya guys Hai aku lebih 5 kita di eksekutif satu di sembilan c-9 Hai jalan c-0 nanti-nanti dan sedang di ini disini ada keterangan dalam keadaan darurat pecahkan kejadian yang sangat sedih Ini kita udah mau nyampe guys Gimana rasanya naik kereta eksekutif Dari Surabaya sampe Solo Yang dari tadi tidur Itu dia main hp Seperti biasa ini ada centelan empat Ada centelannya kalau mau nyantol Nyantolin bareng kayak di depan itu Itu guys Itu guys Ini sepertinya udah mau nyampe Solo nih guys JASnya lepas dulu Pantal guys Pantal dengan logo Kereta api Indonesia Ini ada pembatas Kita udah sampai mana nih guys Ya jangan lupa soalan Soalan Ingat mati guys Ada yang baru menerin rumah juga guys Terima kasih 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 selamat menikmati ada kambing guys ya ini adalah sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab seharusnya tidak boleh nih dibuang sampah disini guys tidak boleh buang sampah sembarangan guys lihat nih ini merusak lingkungan dan juga bisa menyebabkan bencana alam lainnya jangan buang sampah sembarangan ya guys kasian kambingnya nanti keliru makannya dikira rumput eh ternyata plastik sampah sepertinya sekiranya sedang mengantri antri gantian karena kan jalur di Surabaya Solo itu sementara ada yang masih satu jalur begitu diantara badi-badi yang unik ada badi yang masih jauh mudah ya ini untuk sementara kereta tercepat ya guys dari Surabaya ke Solo hanya dengan 3 jam 23 menit berarti kalau jaga Surabaya Solo 300an kilo kurang lebih kecepatan kereta ini tadi sekitar 100 km per jam stabil ini 120 sebenarnya kalau naik tol terus full tol dengan kecepatan 120 sampai 150 Solo Surabaya bisa ditemukan 3 jam kurang lebih tanpa berhentian tadi kereta eksekutif berhentiannya di beberapa titik di stasiun Madiun lanjut sampai Solo ingat mati guys sudah mulai ngebut lagi banyak kukuran di daerah sini ternyata ya banyak makam makam kecepatan ada layar layar yang menginformasikan dan motokipu dan motokipu dan inat mati guys ini warna bangkunya juga keren guys biru turkis menempel dengan warna kursinya guys tidak boleh dilepas palu pemecah kaca itu tidak boleh di keluarkan kalau tidak dalam keadaan darurat yes bahaya ya guys sepertinya perluasan persiapan penambahan jalur kita sudah sampai palu 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 guys ya kan di insya Allah akan ada jalur tambahan menu untuk jadi dua arah dari solo sampai surabaya surabaya mungkin teman-teman yang mobil atau motor yang seri ke arah surabaya menemukan beberapa titik rel di ngancur dan kawan-kawan itu ada penambahan rel perluasan rel kita sudah memasuki area solo guys ini salah satu contoh perluasan ini di deka Tuanes jadi biar kedepannya insya Allah lebih nyaman jadi dibikin dua jalur biar lebih cepat lebih efisien keretanya ngebut guys kita mau lihat kamar mandinya guys ini ini lembangan ini ini adalah kamar mandinya semuanya mudah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati